Halo rekan-rekan semua, khususnya teman-teman videografer dan filmmaking entusias. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sekaligus memberikan review tentang sebuah produk yang membuat saya cukup antusias untuk kembali menggunakan slider. Dan inilah Micro 2 Plus Motorized Slider dari Zepan. Oh iya, nama saya Ericko Redias, apa kabar? Sebagai bagian dari kode etik video ini, saya ingin menyampaikan banyak sekali terima kasih kepada pihak Zepan Tech yang sudah berbaik hati sekali mengirimkan Micro 2 Plus Motorized Slider secara cuma-cuma kepada saya untuk saya review dan saya test. Saya tidak menerima payment apapun, dan tidak dalam perjanjian apapun, sehingga bebas untuk melakukan test, review yang objektif, bahkan kritik yang konstruktif jika diperlukan. Seluruh narasi dalam pengambilan video ini tidak melalui screening dan persetujuan dari pihak Zepan sebelum ditayangkan. Bahkan pihak Zepan meminta rekan-rekan semua yang melihat video ini untuk memberikan masukan jika ada. Jadi jangan segan-segan untuk meninggalkan pertanyaan, komentar, masukan, bahkan kritik terhadap produk ini pada kolom komentar jika ada. Oke, saya mengerti bahwa beberapa dari Anda mungkin berpikir bahwa sekarang kan eranya gimbal stabilizer. Jadi untuk apa kita kembali ke sistem mekanik seperti slider semacam ini. Pada faktanya, saya memang memiliki beberapa gimbal. Namun tingkat kehalusan gerakan slider itu sangat sulit ditirukan operator gimbal. Karena jujur saja, tingkat kestabilan seperti grabbing, dolly, dan lain-lain sebagainya yang biasa kita lakukan di atas slider, itu memerlukan power dan stamina dari operatornya jika kita memutuskan untuk menggunakan gimbal. Belum lagi jika sudut pengambilannya cukup sulit. Oke, langsung aja kita bahas seperti apakah Micro 2 Plus ini untuk siapa dan apa yang membuat produk ini mungkin Anda butuhkan. Pia Zepan mengatakan kepada saya melalui email bahwa designer sekaligus engineer dari Micro 2 Plus ini dulunya bekerja di Zion Tech. Sehingga membuat saya cukup penasaran mengenai produk-produknya mengingat saya termasuk orang yang memiliki produk-produk dari Zion. From out of the box, produk ini dilengkapi dengan buku manual yang wajib Anda baca karena seluruh operasionalnya menggunakan beberapa kombinasi tekanan tombol. Terdapat juga sebuah kabel USB yang berguna untuk melakukan firmware update. Lalu di dalamnya juga terdapat sebuah belt sebagai pengganti jika Anda ingin menggunakan produk ini tanpa unit motornya. Dan uniknya, belt yang terbuat dari composite rubber ini menggunakan konektor magnetik untuk memudahkan pemasangannya. Di sebelah unit utama, terdapat sebuah pouch yang dimana menurut saya akan lebih memiliki value lebih jika Zepan menyertakan hard case. Mengingat nilai investasi dari slider ini sendiri tidak murah. Atau setidaknya untuk melindungi unit motor elektriknya lah. Dan yang terakhir adalah unit slider beserta motornya. Tadi saya cek di online marketplace, slider ini bergerak di harga dalam rupiah ya, itu 6,5 juta rupiah. Dengan harga sedikit di atas rata-rata motoran slider pada umumnya, maka saya rasa kita bisa membuat bear ekspektasi yang ya lumayan tinggi lah. Yang pertama tentu saja materialnya yang terbuat dari aircraft grade aluminium, dimana ini cukup menjanjikan dari sisi durabilitas dan bobot yang ringan untuk kemudahan transportasi. Dan sekedar informasi, berat dari slider ini berada di 1,3 kg. Dan unit motornya berada pada bobot 700 gram. Sehingga keseluruhan unitnya berada pada angka 2 kg. Slider ini mengadopsi sistem pergerakan yang menggunakan belt yang terbuat dari fiber reinforced rubber. Dan dimana ini akan membuat movement dari slider ini relatif tidak memiliki suara jika dibandingkan dengan slider lain yang menggunakan roller bearing dengan kontak langsung ke rail systemnya. Cara melepas dan memasangnya juga cukup mudah karena dibantu dengan quick release yang mengadopsi sistem magnet. Selain itu, belt ini terhubung dengan polisi yang mengadopsi sistem fluid damping. Apa sih fluid damping itu? Fluid damping adalah mekanisme dimana itu membantu menghaluskan gerakan slider terutama nih ketika awal kita menggerakkan kamera atau mengakhiri gerakan kameranya. Pada ujung slider, terdapat sistem penguncian belt sehingga saat transportasi di dalam tas, tidak ada gerakan-gerakan yang tidak kita inginkan. Belt ini memiliki kekuatan beban yang dianjurkan sampai dengan 5 kg. Dan beban maksimum sampai dengan 8 kg pada sudut vertikal. Yang jujur membuat saya cukup percaya diri untuk memasang kamera yang lengkap dengan rignya, bahkan pada sudut pengambilan yang menantang sekalipun. Dan tentu saja yang sangat appealing dari slider ini adalah ukurannya yang mini. Sehingga sangat mudah untuk kita masukkan ke dalam tas yang berukuran medium. Panjang slider ini hanya 34,7 cm dengan travel distance atau jarak sliding sejauh 56 cm. Pada bagian bawah, terdapat 4 buah kaki dengan ground clearance yang sangat rendah. Di mana ini tidak terdapat di beberapa slider lain. Hal ini mampu membuat kita melakukan pengambilan gambar dengan posisi kamera yang sangat rendah. Sehingga menciptakan beberapa opsi kreatif baru untuk Anda. Oke, berikutnya yang tidak ketinggalan adalah unit motornya yang memiliki kapasitas beban seberat 4,5 kg. Ini cukup besar menurut kebutuhan saya yang hanya pengguna kamera full frame biasa. Motor dari Micro 2 Plus ini menggunakan daya yang diambil dari baterai Sony tipe F-series. Yang menurut saya cukup akrab untuk teman-teman videographer. Dan sangat mudah ditemui di online marketplace. Terdapat 2 tombol penggerak dan sebuah tombol on-off yang juga berfungsi untuk mengatur kecepatan dan mengetahui sisa power baterai. Dan jika Anda cek di buku manual, terdapat beberapa kombinasi tombol untuk kebutuhan pergerakan yang berbeda. Dan sebenarnya Anda bisa mengunlock membuka berbagai posibiliti dari slider ini jika Anda melakukan download aplikasi ZepinLab dari website yang sudah disediakan. Seperti yang Anda bisa lihat di sini, interface-nya cukup mudah untuk dipahami. Anda bisa memilih antara menu video atau menu timelapse. Pada area menu video terdapat pengaturan slider yang juga touch sensitive. Gimana jika kita memutuskan untuk melakukan gerakan secara manual, maka kecepatan gerakan slider bisa diatur berdasarkan seberapa jauh kita menggeser panel pada icon slidernya. Di sini juga terdapat tiga menu lain yang sepertinya disiapkan oleh pihak Zepin untuk kelanggapan motorized fluid head di masa yang akan datang. Pada area bawah, kita bisa melakukan setting di mana slider ini bisa bergerak secara otomatis berdasarkan kecepatan yang kita setting pada titik-titik tertentu. Pada area menu timelapse kita bisa melihat opsi yang sangat lengkap, bahkan disediakan opsi bantuan sesuai dengan scene yang mungkin kita hadapi. Selama penggunaan slider ini, saya merasa cukup terkesan dengan sistem belt yang diaplikasikan pada Micro 2+. Saya bisa mengeliminasi ujung dari slider yang biasanya masuk dalam frame, karena bodi kameranya bergerak secara paralel dengan slidernya. Saya sudah melakukan tes penggunaan slider ini, baik untuk kebutuhan casual di rumah maupun di lingkungan kerja dengan pressure kualitas yang cukup tinggi. Berdasarkan pengalaman penggunaan tersebut, maka saya bisa menyimpulkan beberapa hal. Oke, yang pertama, dengan melihat ukurannya yang sangat kecil, maka saya bisa bilang bahwa ini cocok banget buat Anda para videografer yang membutuhkan perlengkapan yang compact dan ringkas, terutama untuk Anda yang sering banget traveling. Begitu juga dengan fitur otomatis yang tentu sangat memudahkan jika Anda seorang videografer single fighter, atau Anda membutuhkan sistem otomatisasi pergerakan kamera tanpa dibantu oleh orang lain. Lalu kesimpulannya berikutnya adalah dengan melihat range harganya yang berada pada sisi medium to high-end, maka saya bisa bilang bahwa Zypen Micro 2 Plus Motor Sider ini cocok banget untuk Anda yang ingin melakukan tambahan investasi alat berkualitas profesional. Mengingat bebannya tadi mampu sampai dengan 8 kg, lalu power motornya juga sampai ke 4,5 kg di mana ini mampu sekali untuk mengangkat cinema camera. Sehingga ini memang bantu banget untuk Anda dengan frekuensi pengambilan video yang tinggi, seperti contohnya misalkan wedding videografer, atau Anda seorang travel vlogger gitu. Atau mungkin youtuber ya, dengan frekuensi pengambilan video yang tinggi. Sehingga ini bakalan jadi investasi yang menarik. Dan sekian video kali ini, semoga informatif dan menghibur. Sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya yang membahas tentang travel, fotografi, dan kali ini videografi ya. Sampai jumpa, bye! Sampai jumpa, bye! Sampai jumpa, bye!